selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke boleh dong sharing di kolom komentar dan bagi kalian yang udah klik video aku ini aku ucapin juga ya terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian semua mama-mama dan bunda-bunda yang sudah nontonin aku selama ini yang sudah support maupun sudah mendukung channel aku ya semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin dan bagi kalian yang baru menemukan channel aku perkenalkan aku nih ya aku seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak dan disini aku akan membagikan kejadian aku sebagai ibu rumah tangga tentunya ya semoga kalian suka sama videonya dan semoga videonya juga bisa menginspirasi dan memotivasi kalian ya oke ini aku lanjut mau menggorengin bakwan setelah aku tadi bikin adonan bakwannya ya teman-teman jadi aku tadi bikin bakwannya cuma pakai tepung bakwan sasa ya teman-teman terus aku campur pakai tepung terigu sama tepung beras gitu terus sayurannya juga aku pakai yang ada aja di kulkas ya jadi aku cuma pakai toke sama sayur kubis ya atau kol ya nah ini aku lagi goreng bakwannya sekalian mau lap-lap daerah area kompor ya maksudnya ya oke ini setelah matang ini aku mau balik bakwannya jadi kalau bakwan mah sebenarnya selera kita ya kalau ada sayurannya itu gak harus komplit gitu ya teman-teman seadanya di kulkas aja ya kalau aku mah orangnya gitu teman-teman jadi gak usah dibikin ribet ya kalau misal kurang ini apa kurang itu gitu ya teman-teman jadi ya kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di kulkas ya nah ini aku juga masukin lagi adonan bakwannya tadi ya teman-teman karena ternyata masih longgar gitu ya teflonnya ya buat goreng ya nah kalau gorengan bakwan itu cocok banget ya kalau kita cemilin sama segelas kopi atau secangkir kopi atau secangkir teh gitu teman-teman apalagi musimnya ini kan musim hujan ya pasti gampang lapar ya teman-teman hayo siapa nih yang suka gampang lapar kalau pas musim hujan gini nih kalau aku mah kayak gitu teman-teman ya oke ini setelah mateng aku angkatin tadi ya bakwannya terus aku tirisin dulu bakwannya terus next ini aku mau natain piring-piring ke dalam lemari atas ya atau kabinet atas ya oh ini juga apa namanya kabinet atasnya ini baru beberapa hari ya aku pasang ya baru berapa bukan berapa hari ya berapa bulan yang lalu ya aku pasang ya jadi beneran masih belum lama lah ya teman-teman ya aku pasangnya ya oke next ini aku lanjut mau pujiin piring karena bisa kalian lihat sendiri di sinkku tuh udah penuh dengan piring-piring ya teman-teman nah itu piring-piring tuh piring-piring yang aku cuci piring-piring plastik ya teman-teman itu ada juga piring yang beling juga ya kalau piring plastik itu hadiah ya hadiah dari pas pernikahan kemarin awal-awal nikah gitu ya teman-teman jadi kalau perabot dapur tuh aku gak pernah ada yang beli teman-teman jadi bagian besar itu kado ya atau pemberian orang-orang terdekat gitu ya teman-teman ya nah ini aku juga cuci panci bekas buat sayur kemarin ya ya siapa nih yang belum cuci piring sini aku teman ini cuci piring yuk kita bareng-bareng nih teman-teman oke ini aku lanjut tadi buang sampah yang ada di saringan sinknya ya terus aku baru bilas semua apa perabotan makan perabotan mangkok-mangkok gitu maupun piring-piringnya ya teman-teman ya jadi jangan bosen-bosen ya teman-teman ya kalau misal video aku tuh seputar mengenai kegiatan ibu rumah tangga ya karena ya gimana memang keseharian aku ya seperti ini ya teman-teman ya cuman memang aku tuh pengen sharing pengen ya berbagi berbagi keseharian ya mengenai kehidupan aku ini kepada kalian semua ya biar kita tuh sama-sama termotivasi sama-sama semangat gitu ya teman-teman walaupun kita cuma kerjanya di rumah seperti ini ya teman-teman ya semoga bisa memberikan motivasi buat kalian semua oke next ini aku setelah nyuciin piringnya terus aku juga kosok-kosok atau sikatin bagian singnya ya biar gak numpuk itu ya gak bergerak singnya ya bergerak nah ini aku mau nimbang adik salma di posyandu teman-teman terus ini kita dapet jus ya baru nimbang tadi ya di posyandu nah itu adik salmanya ya next ini kita habis dari posyandu terus jemput si kakak karena memang jamnya udah waktunya pulang ya jadi sekalian jemput gitu teman-teman biar gak bolak-balik ya sekali dayung 2-3 terlampoi ya teman-teman ya nah itu tadi ada kakak sama temannya jadi si kakak tadi nganterin temannya dulu ya ngambil mukena ya oke gimana nih kegiatannya kalian ngapain aja boleh dong sharing di kolom komentar kalau aku mah sebenarnya sih banyak ya teman-teman kegiatannya yang pasti kegiatan di rumah maupun kegiatan di luar kalau ada kegiatan di luar gitu ya teman-teman cuman ya gitu aku recordnya pasti pas ada kegiatan di luar kalau sempet aku record ya aku record kalau gak sempet kalaupun gak sempet record ya mungkin recordnya yang di dalam rumah ya teman-temannya dan itu pun juga tergantung memori hp ya teman-teman malam ini kalau hp ku ini tuh memorinya gak terlalu gede teman-teman jadi harus rajin-rajin ngapusin gitu ya teman-teman ya terus itu di kamar ku tuh udah ada tempelannya si kakak ya teman-teman jangan salvok ya di dinding kamar itu itu tuh si kakak Keisha yang nempelin jadi gak tau dia tuh gambarin apa terus minta izin mah boleh gak ini ditempel di kamar yaudahlah gak apa-apa kalau di kamar nama juga anak kecil ya teman-teman ya oke next ini aku apa ganti spray karena hampir 2 mingguan gitu ya teman-teman terus aku belum sempet akhirnya akhirnya dan akhirnya aku sempetin ya teman-teman terus ini aku sekalian juga ganti sarung bantalnya biar enak ya teman-teman ya kalau kita tidur sama spray yang baru diganti beneran nyaman deh pokoknya teman-teman terus ini aku juga ganti spray yang di kamar belakang spray favorit yang aku sukain tuh ya spray ini teman-teman gak tau kenapa ya ini tuh walaupun motifnya jadul ya teman-teman kalian bisa lihat sendiri tapi itu kainnya tuh beneran adem ya kalau aku suka yang kayak gini ya kayak kain daster gitu lah teman-teman oke ini mau pasang sarung bantalnya sekalian pasang sarung kulingnya ya teman-teman cuman ini sarung bantal yang satunya tuh lagi gak tau kemana jadi aku satunya pakai sarung bantal yang lain dan selesai sudah vlog aku kali ini ya teman-teman tinggal pakai sarung kulingnya aja ya oke mungkin sekian dulu ya teman-teman terima kasih yang sudah menonton sampai akhir bila ada kurang lebihnya aku mohon maaf see you my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye